Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 20 Juni memfonis mantan anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan periode 2019-2024 Ahsanul Kosasi penjara 2 tahun 6 bulan atas kasus tindak pidana korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Selain kurungan penjara, Majelis Hakim juga mewajibkan Ahsanul membayar denda sebanyak 250 juta rupiah. karena telah menerima uang sebanyak 2,64 juta dolar Amerika Serikat setara dengan 40 miliar rupiah. Hakim menegaskan Kosasi telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2021. Menjatuhkan pidana kepada terdawa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terawar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, kuasa hukum dari Asanul Kosasi Susilo Ariwi Bowo mengaku menerima hasil fonis dari Majelis Hakim di persidangan. Pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding. Untuk sementara ini, menerima mengenai pemahaman dari putusan itu menjadi pasal 11. Dari yang sebelumnya yang kami bantah pasal 12E yang diajukan oleh penuntut umum yang tadi juga sudah dikatakan bahwa tidak ada unsur memaksa untuk meminta sesuatu dari Pak Asanul kepada Anang Latif. Sebelumnya, Asanul Kosasi merupakan terdakwa kasus pengkondisian temuan badan pemeriksa keuangan terkait proyek BTS. Dalam laporan yang diterbitkannya, tidak ditemukan kerugian negara dalam pemeriksaan kepatuhan atas persiapan, penyediaan, dan pengoperasian BTS 4G untuk tahun anggaran 2022 pada Bakti Kominfo. Laporan BPK itu kemudian digunakan untuk rekomendasikan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Hakim juga telah mefoni Sadikin Rusli yang merupakan perantara atau orang kepercayaan dari Asanul Kosasi dengan hukuman yang sama dengan Kosasi. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, kantor berita antara, mewartakan.